Terima kasih Tribuners Anda masih bersama saya Ratus Yati di Live Travel Update. Selanjutnya menghabiskan akhir pekan bersama keluarga ke kebun binatang. Ini memang sepertinya sangat seru ya Tribuners. Salah satu kebun binatang yang ada di Kabupaten Muara Enim. Ini sekarang sudah dibuka setelah sebelumnya ditutup karena pandemi. Tanjung Enim Zoo dan jogging track ini bisa jadi pilihan liburan Tribuners. Semua fasilitas di dalamnya gratis dan untuk bisa masuk Anda hanya membutuhkan aplikasi peduli lindungi. Lalu ada fasilitas dan ada satwa apa saja ya di sana. Sudah ada Ardhani dari Sriwijaya Post. Selamat sore Ardhani. Halo selamat sore Datu. Baik Ardhani boleh disampaikan sejak kapan Tanjung Enim Zoo and jogging track di Tanjung Enim ini mulai dibuka? Selamat sore Pemirsa Tribun News. Bahwa Tanjung Enim Zoo dan Tanjung Enim ini dibuka sebenarnya sudah setengah tahun yang lalu. Tapi semenjak ada pandemi COVID itu ditutup dan baru dibuka lagi sekitar beberapa hari yang lalu. Tapi beda dengan buka yang dahulu dengan ini yang kalau sekarang dia harus menggunakan aplikasi peduli untuk bisa masuk ke dalam. Selain kalau tidak ada aplikasi peduli lindungi, bisa juga menunjukkan kartu vaksin dosis 1 atau dosis 2. Selain itu pengunjung diwajibkan juga menggunakan masker. Semuanya gratis, tidak ada pembayaran. Baik parkir, baik masuk ke dalam maupun menggunakan fasilitas apapun di dalam. Begitu Ratu. Baik kemudian boleh disebutkan ada fasilitas apa saja yang ada di dalam Tanjung Enim Zoo and jogging track di Tanjung Enim ini? Baik Ratu, beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh tanjung Enim Zoo track jogging ini seperti pasti parkir gratis. Yang kedua bisa melihat juga berbagai macam binatang seperti merah, ayam serami, ayam kate, merpati, marmut, dan lainnya. Selain itu disini disediakan juga wifi gratis, selama di dalam kebun binatang masyarakat bisa menggunakan wifi gratis. Ada musholah, ada toilet, ada tempat semacam istirahatan bungalow, itu bisa digunakan juga pengunjungan kalau untuk makan bersama keluarga. Dan ada fasilitas jogging track, lari untuk keluarga yang ingin berolahraga. Begitu Ratu. Baik terakhir untuk bisa masuk ke dalam Tanjung Enim Zoo and jogging track yang tadi kan sudah disebutkan, tidak dipungut biaya apapun. Apakah ada syarat khusus begitu? Ya, syarat khususnya itu tadi harus ada aplikasi peduli lindungi diri. Kalau tidak ada itu menunjukkan kartu, karena rata-rata kan masyarakat ada juga yang tidak mempunyai HP. Jadi, masyarakat bisa menunjukkan kartu dosis 1, dosis 2. Selain itu harus memakai masker. Di dalam satu keluarga, biasanya bisa satu saja yang diperiksa. Kepala keluarganya bisa ayah atau ibu. Karena kalau satu keluarga kena, pasti kena semua. Makanya cukup satu bisa mewakili keluarga yang lain. Dan untuk parkir juga aman, karena dijaga oleh Sarpam, baik mobil maupun motor, untuk menghindari hal-hal yang tidak memungkinkan. Begitu, rata. Baik, terima kasih Ardeni atas informasi dan rekomendasi lokasi wisatanya ya. Tribunan, tadi Ardeni juga sempat melakukan wawancara dengan penjaga pintu masuk Tanjung NMZU and Jogging Track, Trisaputra. Berikut liputannya untuk Anda. Sekarang kita buka lagi, Zee. Oh iya, Pak. Kapan bukanya? Itu hari Juhat. Jadi, kita buka hari-hari apa, Pak? Kita buka hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Nibu. Jam berapa sampai jam berapa? Itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Apa pesaratannya untuk masuk ke sini? Kita menggunakan aplikasi penulis lindungi, menggunakan masker dan kartu vaksin. Jadi, semuanya gratis ini ya? Uang gratis. Tidak ada yang bayar ya? Parkir gratis, masuk gratis. WP juga gratis? WP juga gratis. Fasilitas yang ada di dalam apa, Pak? Fasilitas ada 3.000, jogging track, dan lain-lain. Untuk binatang sendiri, apa saja binatangnya? Ada rusakutul, ada angsa putih, angsa hitam, angsa madarin, ada ayam kalkun, ayam mutiara, hidwana, merah biru dan merah putih. Dan rancangan ke depan akan datang apa, Pak? Akan datang kuda poni. Kuda poni ya? Iya, ada satu pasang kuda poni. Jadi, apa harapan kita dengan bukanya Tanjung Inim Zoo ini? Supaya tersisitanya para wisata buat bisa kumpul bareng, bareng keluarga. Di sini ya? Iya, itu aja, Pak. Siapa nama? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!